Guys, jadi kayak gini guys Tuh, liat dulu guys Jadi aku sekarang mau coba Mau liat hasilnya ya Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Dan selamat malam yang berada dimanapun Kembali lagi dengan keluarga Mitri Bunga, bunga, bunga Kembali lagi dengan keluarga Bunga Atau kembali lagi dengan saya Saya kali ini mau Menunjukkan sesuatu Sesuatu, sesuatu Apakah itu? Jadi kali ini aku mau masak yang namanya Spinat Blatter Thai Mitlax Unire Jadi itu kalau asemesanya Adalah bayam Dengan ikan salmon Dan telur, telurnya bukan telur Dada, telur seplok, tapi telur direbus Diselimuti Dengan yang namanya Diselimuti dengan yang namanya Tepung terigu, tepung terigu ini adalah Kepung yang sudah jadi Dan ini biasanya seperti ini Kalau kalian, kalau kalian beli di Soalayan-soalayan yang lain itu Sudah, sudah jadi ini Ini biasanya untuk pizza Atau bikin kue Atau bikin yang namanya yang tadi saya bilang Buat masakan Jadi kita tidak perlu kerja keras Kemudian Bayamnya adalah bayam seperti ini Jadi kebetulan saya tuh lihat ada bayam Bayam Jerman tuh rasanya agak-agak pahit Beda sama bayam di Indonesia Bayamnya seperti ini Dan cara masaknya sangat sederhana ya Sama ikan laks Jadi saya beli ikan laks seperti ini Ini ikan laks atau salmon Salah satu subscriber gue udah bilang salmon Ini ikan salmon yang kayak gini tuh jarang Biasa dijual Ini per 3 bulan, per 2 bulan sekali gitu ya Dan ini harus sempat dimasak Karena memang Dia cepat Masak berlakunya cepat habis Jadi harus segera dimasak Oke, kali ini saya mau nunjukin Cara masaknya so simple Sangat sederhana Ini adalah untuk orang-orang veje Atau orang yang memang Suka sayuran dan ikan Atau kalau ikannya gak pun dimakan Pun gak masalah Jadi kalian bisa lihat prosesnya Saya masak bayamnya saja dulu Bayamnya tuh pun masaknya sangat sederhana Kalau kalian lihat Jadi saya masaknya tuh cuma dengan Lihat dong guys Bawang merah Kali ini saya nemu bawang mewah Terus saya masak telurnya juga Saya sudah masak telurnya Saya bikin telurnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Saya coba dulu bikin 6 Saya gak tau butuhnya berapa Karena Saya belum tau Sebesar apakah Yang diperlukan Oke, ikutin ya guys Jadi saya bikin Yang dahulu Terima kasih telurnya Terima kasih telurnya dan laksnya udah kupotong jadi aku potong seperti ini baru kita goreng bumbunya si ikan sangat sederhana hanya dengan menggunakan garam dan lada hitam ya udah jadi jadi saya udah bikin ikannya saya sudah goreng jadi gorengnya enggak usah terlalu lama ya jadi kalau kalian lihat dah masih ada tiga bayamnya ini ya bayam sudah jadi terus telur telur yang direbus kalau kalian ya sama ini blatter type yang terigu yang sudah jadi saya kasih lihat jadi kalau kalian lihat saya beli yang bungkusan ini saya kasih ini ya saya buka kalau saya buka saya nggak tahu butuh berapa saya belinya dua ya mudah-mudahan cukup mudah-mudahan karena saya lagi deg-degan deg-degan kira-kira cukup atau tidak terus sama selaksana ini ya para kalian bisa beli cara saya lupa tahu nggak guys jadi saya harus panaskan dahulu ovennya saya lupa nah terus abis itu kalau kalian lihat ya jadi lima ini blatter type oke guys oke bosku jadi ini adalah selaksananya tadi saya bilang oke jadi saya kita taruh dulu ikan laksnya di sini ya saya nggak tahu mau berapa saya masih belum tahu selamat menikmati 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 Tepungnya ini Harusnya langsung taruh disini Baru dimasukin ikannya Satu persatu Kenapa harus di luar Dibikinnya Sudah di dalam Terus kita masukkan Ini Jadi kalian bikin ini Terus kalian masukkan ke dalam So seperti ini ya Kalian lihat Jadi terus abis itu Aku masukin ke dalam Oven Kira-kira Tunggu sampai Si terigunya ini Si adonan terigunya ini Sudah mengembang Seperti layaknya kue Oke ikutin terus ya Aku kasih lihat ke kalian So guys Jadi kita cek Kita lihat hasilnya Ini buat suamiku Oh leka Das is berat So oke Ya Good Lekas So kita coba guys Oke Makanan sehat Jadi kalau kalian Gak suka ikan Pakai telur aja Sama bayang Oke guys Jadi Kalau kalian gak punya oven Kalian bisa bikin begini saja Pakai kara Terus abis itu Karanya juga Bisa kalian kasih Pada saat Bayangnya sudah Di Di Oseng Terus Rubus tulurnya Ikannya digoreng Baru abis itu Si bayangnya itu Dikasih Dibalurin Karak Santan Atau bisa Ya Dibalurin Di santan Di Bayangnya Jadi kalau kalian gak punya oven Simple saja Gak usah memikirkan Harus pakai oven Ini makanan sehat Saya gak bisa Gak bisa show ke kalian Makan semuanya Karena Banyak porsinya Jadi saya harus pelan-pelan Makan Dan suami saya juga baru datang Saya mau tunjuk Sama suami saya Suami saya Tidak terlalu suka Di public Dia sukanya Yang agak-agak Ya Perifat lah Kalau saya gak apa-apa Oke Jangan lupa subscribe Like, comment Positif Dan share Ya Jadi ikuti terus Warga Bikri selanjutnya Ada apa Di episode berikutnya Jangan lupa bersyukur Positive thinking Dan always smile Bye-bye